Apakah Rojak TV dan yang lain-lain itu ahlu sunnah? Karena sebagian orang mempercaya dengan hadith sohih yang disampaikannya. Nah, itu tidak bisa dijadikan patokan. Hadith sohih yang disampaikan, ayat Al-Quran yang disampaikan itu tidak bisa dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan itu kemana dia singgah? Siapa teman-temannya? Tentang seseorang, jangan engkau tanya dia. Tanya siapa kawan-kawannya? Nabil Mokari, Nabil Mokari, Niyak tadi teman dengan teman itu mengikuti. Sehinggahnya ke tempat orang-orang yang menyimpang, ya menyimpang dia. Orang-orang yang parah kesesatannya sekalipun bisa dia menyampaikan hadith sohih. Antum hafal hadith sohihul bukhari, sohih bukhari, satu hadith saja, antum saja bisa. Mereka lah orang-orang yang menyimpang itu. Hafal satu hadith sohih disampaikan, bisa. Siapa saja bisa menyampaikan hadith sohih. Tapi lihat kemana arahnya. Kalau mengarahkan kepada penyimpangan-penyimpangan, berarti dia menyimpang. Walaupun dia menyampaikan hadith sohih. Ali Hassan al-Halabi. Yang para ulama memberikan peringatan dari bahaya Ali Hassan al-Halabi. Nah itu ngisi di TV roja. Bahkan salah satu syekh roja. Dan dia memiliki penyimpangan yang parah. Penyimpangan yang parah. Apakah langsung dia bongkar penyimpangannya? Langsung dia sampaikan, sebarkan di mana-mana? Enggak dulu. Tentunya ada tahapan-tahapan dia. Ya pelan-pelan dulu. Satu dulu. Ada teori-teorinya mereka. Al-Qur'an dan As-Sunnah dulu. Nanti ketika orang-orang sudah mulai kagum. Bahwa baru dia masukkan bid'ahnya. Bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Sampai-sampai sebagai para ulama, para salaf kita mengatakan. Aku bertetangga dengan monyet-monyet. Itu lebih aku sukai. Itu lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Karena mereka bahaya sekali. Merusak kemurnian Islam. La'udzubillah.